Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel calon mandiri Oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas 10 aturan tentang monetisasi untuk di Facebook ya jadi ada 10 aturan agar nanti untuk akun kita ya ataupun kita menjadi kreator di Facebook ini agar bisa mendapatkan fitur monetisasi nah kita akan bedah di video kali ini teman-teman ya Oke jadi disini kita langsung saja masuk ke dalam Facebook seperti ini dan disini ya saya juga sudah mendapatkan monetisasi iklan e-stream nah jadi monetisasi iklan e-stream monetisasi real dan juga monetisasi bonus ya itu merupakan sebuah monetisasi yang wajib teman-teman dapatkan nah kenapa? ya jadi kalau dari fitur monetisasi yang sudah saya disebutkan itu ya itu tergantung dari diri kita ya tergantung dari pribadi kita nah ketika kita rajin upload video maka ya otomatis untuk penghasilan kita juga akan semakin besar ya tetapi kalau untuk fitur monetisasi lainnya itu juga ya sebagai tambahan saja ya seperti monetisasi bintang monetisasi langganan itu kan nggak bisa kita harapkan ya jadi kalau monetisasi bintang dan juga langganan itu nggak bisa kita harapkan ya karena monetisasi tersebut untuk penghasilan kita itu didasarkan dari pengikut kita jadi jika ada pengikut yang memberi bintang baru kita mendapatkan penghasilan kemudian dibikin langganan juga sama ya ketika ada orang yang berlangganan ke akun kita maka kita baru mendapatkan penghasilan nah itu kalau menurut saya ya sebagai tambahan saja ya karena tidak semua orang itu akan ngirim bintang kepada kita dan tidak semua orang juga itu akan berlangganan di akun kita ya jadi seperti itu nah kalau berlangganan ini kan versinya juga berbayar ya setiap bulannya kemudian kalau bintang kan ya ketika memang video kita itu mengedukasi maka mereka bisa memberikan sebuah gift ataupun sebuah apresiasi dalam bentuk bintang tetapi tidak sering orang itu akan memberi bintang kepada kita ya jadi teman-teman yang sudah mendapatkan monetisasi iklan istrim yang sudah mendapatkan monetisasi real yang sudah mendapatkan monetisasi bonus rawatlah monetisasi tersebut ya hindari konten-konten re-upload ya hindari konten-konten yang tidak original karena di platform manapun yang namanya konten tidak original itu juga terkena pelanggaran ya jadi seperti itu nah itu saran yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua sesuai dengan pengalaman saya ya jadi walaupun kita menggunakan sebuah konten yang re-upload mungkin aman itu ya paling 1-3 bulan ataupun 2 bulan itu aman untuk selanjutnya kita nggak pernah tahu karena Facebook saat ini juga semakin ketat ya dimana untuk Facebook sendiri sudah menyediakan fitur AI jadi pemeriksaan dari video kita itu juga dari Facebook sudah menggunakan fitur AI ya jadi ya ketika kita re-upload ya itu nanti masuknya ke keaslian konten terbatas artinya ya susah mendapatkan monetisasi kalau sudah keaslian konten terbatas artinya ya dibilang asli yang nggak asli ya dibilang video sendiri tapi bukan ya jadi seperti itu nah itu masuknya ke dalam konten keaslian konten terbatas dan ujung-ujungnya nanti ketika sudah dimonetisasi ujung-ujungnya dapatnya monetisasi terbatas kalau re-upload itu memang tidak saya sarankan ya walaupun kita ya jago editing ya itu rata-rata juga terkena pelanggaran teman-teman ya oke jadi disini sebagai referensi saja disini saya sudah masuk di bagian di akun Facebook saya kita masuk di bagian dan monetisasi seperti ini nah disini saya sudah mendapatkan iklan in-stream dan juga mendapatkan monetisasi bintang tetapi penghasilan utama saya dari video vote ataupun video diamond ya on diamond ya jadi video panjang nah disini kita masuk di bagian iklan in-stream seperti ini dan penghasilan itu berada di bagian atas ya ya ada estimasi pendapatan nah kalau estimasi itu baru perkiraan dia bisa jadi lebih tinggi dan juga bisa jadi lebih rendah namanya juga estimasi ya tetapi nanti penghasilan asli ya penghasilan bersih itu masuknya di bagian menu pembayaran Hai nge itu sebagai referensi saja saya juga sudah mendapatkan monetisasi Nah untuk pembayaran kita masuk di pembayaran seperti ini dan ini ada pembayaran sekitar 15 dolar ya kemudian juga untuk cek dari penghasilan yang sudah pernah dibayar oleh Facebook kita masuk di transaksi dan disini statusnya hijau ya ada 100 dolar 80 dolar ya ada juga 19 dolar dan juga ada 2,76 dollar masih statusnya masih diproses nah dari sini teman-teman juga bisa melihat ya sebagai konten kreator untuk di Facebook itu tidak bisa setiap bulan kita itu gajian itu enggak bisa seperti itu ya tergantung konten kita kalau konten kita ramai yang insyaallah setiap bulan tonton bisa gajian tetapi jika konten sepi ya maka ya belum tentu bulan depan kita gajian ya jadi seperti itu nah selanjutnya disini yang akan kita bahas adalah ada 10 aturan dari Facebook dimana agar nanti video kita itu bisa dimonetisasi ya jadi tentang aturan Facebook yang bisa dimonetisasi nanti ya yang pertama konten teman-teman ya yang pasti adalah jangan pernah melanggar kebijakan monetisasi untuk di Facebook ini termasuk kebijakan monetisasi partner standar komunitas ya jadi itu yang akan kita bahas di video kali ini dan ini khusus buat yang masih pemula ya jadi sebelum terlanjur usahakan ya jangan re-upload ya jadi intinya walaupun kita banyak penontonnya banyak followersnya tapi kalau enggak menghasilkan ya kalau enggak dapat monetisasi ya untuk apa kan jadi seperti itu nah selanjutnya disini ada tentang aturan monetisasi untuk di Facebook yang wajib teman-teman ketahui kita masuk ke bagian Google Chrome kita masuk ke bagian kebijakan monetisasi mitra dan disini tentang aturan monetisasi di bagian bawah kita klik saja seperti ini ya dan disini masuknya kebijakan mitra ya jadi ada 10 aturan yang wajib teman-teman patuhi ketika memang sudah terjun menjadi konten kreator untuk di Facebook ini ya pastikan yang pertama tujuan teman-teman itu seperti apa apakah jangka panjang ya kalau jangka panjang usahakan jangan pernah re-upload terbanyak saja video original saya yakin setelah video teman-teman banyak itu suatu saat tetap akan ada yang viral ataupun akan ada yang FYP karena di Facebook sendiri itu juga ada fitur rekomendasi jadi mereka bisa merekomendasikan dan yang kedua adalah utamakan satu nits konten ya ataupun satu tema nah misalkan konten mancing ya teman-teman bisa upload video tentang memancing terus ya jadi seperti itu nah ada 10 aturan ya agar nanti kita bisa akses monetisasi ya untuk di Facebook ini yang pertama adalah membuat konten di platform yang menuhi syarat kemudian tinggal di negara yang menuhi syarat kemudian mematuhi standar komunitas kami mematuhi kebijakan monetisasi konten ya artinya yang menggunakan konten konten original membagikan konten yang autentik artinya yang autentik itu yang alami membagikan konten yang autentik sebagai contoh adalah konten yang asli dan juga bukan kategori konten berita palsu ya kemudian membagikan konten asli nah ini konten yang kita buat sendiri kemudian memonetisasi interaksi yang autentik artinya jangan pernah kita berkomentar sering follow ataupun real to real ya kemudian mematuhi ketentuan pembayaran kami dan juga dan juga mengikuti ketentuan halaman grup dan juga acara membangun eksistensi yang kuat ya jadi kita bisa terhubung kepada pengikut kita ya dengan melakukan komentar yang positif ya bukan komentar yang like ataupun saling follow ya kemudian mematuhi aturan politisi nah ini ini ya nggak boleh ya kalau yang aturan seperti ini kemudian hanya bekerja sama dengan aktivitas yang mematuhi kebijakan kami ya jadi intinya inilah aturan agar nanti untuk akun kita itu bisa dimonetisasi di Facebook ya dan termasuk yang mungkin sering dilanggar adalah di bagian dari membagikan konten asli ini jadi banyak yang melakukan re-upload ya kemudian memonetisasi interaksi yang autentik ya kemudian disini juga di bagian interaksi yang tidak autentik maksudnya adalah interaksi yang alami artinya ya komentar itu sesuai dengan apa yang ditanyakan di video ya bukan kita berkomentar saling follow balik ataupun saling kirim bintang ya Nah itu tidak autentik ya itu adalah interaksi eksternal yang beresiko merusak untuk reputasi akun kita Oke jadi itulah 10 aturan dari Facebook ya agar untuk konten kita bisa dimonetisasi untuk kedepannya dan semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan seputar pembahasan Facebook profesional selanjutnya bisa juga cek di bagian playlist ya Nah nanti jika ada pertanyaan silahkan bertanya di komentar komentar Oke mohon maaf ya jika ada salah salah kata selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati